Intro Memiliki 3 anak perempuan bagi Ririn Dwi Arianti menjadi sesuatu yang berbeda Ya, wanita 31 tahun ini mengaku merasa seru ketika harus mengurus ketiga putrinya di rumah Namun Ririn tak sendirian, bersama Aldi Bragi suaminya ia bekerja sama dalam mengurus 3 anak perempuannya Siti Adi Rakania, Siti Alana Kaliani, serta Siti Alesia Kaira Sebenernya lumayan, cara ngakura tuh lumayan buat aku Maksudnya kita harus, ya kan maksudnya sebisa mungkin semuanya harus merasakan perhatian dan kasih sayangnya juga yang sama Jadi, ya harus bagi rata lah semua, tiga-tiga gitu ya, energinya lumayan Lumayan terkeras ya? Lumayan lah Dari sana ke sini, ini, 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 itu, ini, itu Jadi ya, waaay, kalau gak kerja pun seharian, oh mengurus yang ini, yang itu, yang ini Gak bisa dilepaskan lah, gitu loh, antara aku sama Aldi kan Ya, teamwork ya, kita berdua ya harus kerja sama Apalagi kalau dua-duanya sama-sama punya pekerjaan yang dengan jam kerja yang masing-masing Maksudnya kita harus saling, apa ya, mengisi celahnya gitu Walau terbilang sudah memiliki cukup anak, Ririn mengaku masih ingin menambah momongan lagi Namun untuk merealisasikan keinginannya itu, Ririn baru akan menjalani program kehamilan di tahun 2017 mendatang Saat ini Ririn merasa belum tepat untuk hamil Lantaran kedua putri dari pernikahannya dengan Aldi masih terlalu kecil Ya Allah lah lihat nanti dulu, gitu, mungkin kalau iya ya insya Allah tahun depan, gitu Sekarang sih masih, ya kan, apa ya, kita ngelihat juga sekarang gimana Ada masih ada kesibukan yang seperti apa, terus anaknya juga Kalau nambah lagi ya biar ada jarak, gitu, karena yang lain kan deket banget Jadi itu ngurus dua sekaligus dalam umuran deketan juga lumayan Maksudnya kesian nanti anaknya perhatiannya, gitu, yang satu juga Remaja, ya jadi kita juga lihat lah, kayak Kan perhatiannya kan biar bisa maksimal Ya insya Allah, insya Allah Sebenarnya kita jalanin aja sih, mudah-mudahan ya kalau mau rezekikan Ya lihat aja lah, usaha, usaha Cuman kan, ya pilihan, gitu, tapi ya pada akhirnya ya Ya lihat nantinya gimana, gitu Selain disibukan mengurus keperluan sehari-hari ketiga putrinya Saat ini Ririm juga mulai disibukan dengan kegiatan baru Siti Adira Kania Putri Aldi, suaminya dari pernikahannya dengan Ike Nurjana Ya, Adira yang kini duduk di bangku kelas 3 SMA memang sudah mulai sibuk mencari perguruan tinggi Dimana ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi Sekarang seru lah, Adira udah lagi kelas 3 nih Lagi mau kuliah, lagi cari kuliah Lagi mendalami jurusan yang memang dia minati, gitu Terus coba cari opsi kuliah Ya kemarin ke universitas, daftar, apa-apa sebagainya Nah, kalau nggak ditemenin nanti Adira nggak siapa yang nemenin Ya kan, kalau anak sekolah pasti kan butuh didampingin terus sama orang tuanya ya Baik nyari sekolah, baik ada acara-acara sekolahan Pasti ditemenin dong Kasian nanti kalau cari-cari kuliah Kalau nggak ada orang tuanya nanti nggak ada pairing untuk share gitu Pasti aku ditemenin Sejauh ini hukum Kenapa memang dia suka hukum? Pasti kalau jurusan kita balikin ke anaknya sendiri mau nyata Itu pun proses yang panjang Udah dia pikirin tuh udah setahunan ini udah dia mikirin ya Saya mau apa, berubah-berubah Ya berubah banget sih nggak Cuman ada opsional pasti Tadinya mau apa, akhirnya jadinya apa Jadi akhirnya Sekarangnya seru lah, Adira udah lagi kelas 3 nih Lagi mau kuliah, cari kuliah Lagi mendalami jurusan yang memang dia minati gitu Terus coba cari opsion kuliah Kemarin ke universitas, daftar, apa-apa sebagainya Kalau nggak ditemenin nanti dia apa siapa yang nemenin Ya kan, kalau anak sekolah pasti kan butuh Didampingin terus sama orang tuanya ya Baik nyari sekolah, baik ada acara-acara sekolahan Pasti ditemenin dong Kasian nanti kalau cari-cari kuliah Kalau nggak ada orang tua nanti nggak ada pairing untuk share gitu Pasti aku ditemenin Sejauh ini hukum Kenapa memang dia suka Pasti kalau jurusan kita balikin ke anaknya sendiri Itu pun proses yang panjang Udah dia pikirin tuh udah setahunan ini dia mikirin ya Saya mau apa, berubah-berubah Ya berubah banget sih nggak Cuman ada opsional pasti Tadinya mau apa, akhirnya jadinya apa Jadi akhirnya Tuh kan kayak kakak adik kan Iya Bedanya cuma berapa tahun Soalnya sekarang si Dira juga udah mau kuliah Oh iya-iya Udah gede banget ya Tapi ngomongin soal anak memang nggak pernah ada habisnya Dan soal itu juga manusia hanya bisa berharap Semoga Tuhan mengabulkan Kan katanya tadi mau program lagi Tahun 2017 nih Punya adik lagi Ya kita doakan dong ya Dan feeling aku nih kalau punya lagi di perempuan lagi nih Jangan-jangan Oh jangan-jangan Gen perempuannya kuat loh kayaknya Padahal orang itu niatnya ditambahin lagi Karena ini udah cewek-cewek Siapa yang punya adik cowok? Aku Harapannya mungkin begitu tapi kita nggak tahu ya Karena kan laki-laki perempuan sama saja Pokoknya pucuk di cinta ulam tiba Jadi jangan diarep-arepin ya Natural aja Natural aja Seperti teman kita ini Indra Herlambang adalah seseorang yang sangat natural Natural sekali Iya kan Benar-benar Nah kita mau tahu nih Indra Herlambang tuh Di tengah-tengah kesibukannya sebagai presenter Lagi sibuk apa aja sih Terus kecariannya gimana Yang apa sih dia sempat potong rambut Mas kamu belum sempat kan ya Potong rambut Lagi digondrongin Biar kayak Harry Styles Asik Masih aja kita lihat yuk Ini dia Indra Herlambang Pemirsa Invert Nah kali ini saya mau ngajak pemirsa Untuk melihat Satu kegiatan yang agak rutin saya lakuin sih sebenarnya Tapi biasanya Biasanya nih Disini emang Ini tempat barbershopnya Adri Danu Kalau disini dapet diskon Karena temen sendiri yang punya Nah saya mau ngajak cukur rambut Mengerapiin aja sih Sudah agak gondrong ya Kiri kanannya Jadi mau disipisin sedikit ya Kita lihat seperti apa Pasti hasilnya kece Slice satu ini Yuk 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 Ikuti Aku mau tipisin aja sih Kirinya doang Kiri kanannya udah agak gondrong Gitu Nah udah selesai Gimana penampilan saya lebih keren kan Tuh Jambang unggulan sudah mulai rapih ya kan Penting loh untuk menjaga Apalagi kalau saya tuh Ya namanya tuntutan pekerjaan Sebagai seorang entertainer Presenter Ngemsi juga Ya penampilan penting banget lah Itu kan yang dijual juga gitu ya Jadi dari ujung rambut Sampai ujung kaki Dari pakaian Sepatu Aksesoris semua itu Harus diperhatiin banget Karena menuju penampilan Tapi Sebenernya sih Gak cuma penampilan luar aja yang penting Jadi satu hal nih Yang mungkin banyak dilupain Sama orang-orang di luar sana ya Termasuk saya sih kadang-kadang Kan saya ini kerjaannya berhubungan dengan ngomong Ya kan Sehari bisa ngomong Panjang banget Dari mulai siaran pagi Terus nanti Ada off air Terus lanjut lagi taping Itu kan gak berhenti ngomong ya Makanya satu hal yang harus dijaga adalah Kesehatan mulut Itu yang sering dilupain Apalagi ya Saya tuh punya pengalaman Yang kurang menyenangkan Seperti saryawan Jadi pernah nih satu hari Saya saryawan Semulut-mulut Itu kan nyeri banget Dan sakit kan Sementara kita harus ngomong Terus kerjaannya Nah udah tuh kalau udah Perserang saryawan Rasanya gak bisa ngapa-ngapain deh Untungnya Walaupun Sebenernya saryawan ini bisa mengganggu aktivitas Saya bisa mengatasinya Karena saya selalu menggunakan Albotil Concentrate Obat ini berlisensi dari Jerman Dan punya tiga keunggulan sekaligus Yang pertama sebagai antiseptik Yang dapat membunuh kuman Seperti bakteri Virus Jamur Dan tarasit Yang kedua sebagai hemostatik Yang aktif menghentikan perdarahan pada luka Dan yang terakhir sebagai astringen Yang dapat menciutkan luka Dan juga merangsang pertumbuhan kulit yang baru Dan juga bisa memudahkan sisa makanan yang terselip di gigi lepas Selain untuk saryawan dan bau mulut Obat ini juga bisa digunakan untuk antiseptik kewanitaan Untuk keputihan pada wanita Dan untuk luka berdarah juga bisa loh Agar saryawan tuntas hilang Pertama teteskan Albotil Concentrate 10-15 tetes Kedalam segelas air Kemudian kumur Bilas dengan air bersih Lalu teteskan Saryawan Eka tembak Dan tempelkan pada saryawan Hingga meresap Pemirsa obat ini tersedia Dalam beberapa kemasan 5, 10, dan 30 ml Kalau di rumah saya selalu sedia Yang 30 ml Karena kan jumlahnya lebih banyak tuh isinya Jadi harganya lebih ekonomis Dan mencarinya gampang kok Dimana-mana ada Di toko obat Di apotik Dan di minimarket Di seluruh Indonesia Kalau saryawan dan bau mulut Tuntaskan dengan Albotil Concentrate Kecil barangnya Besar khasiatnya Like when we were young Like when we were young Like when we were young Ikan sangat many Like when we were young Like, share, share,broken Like, share,lang Mengenai bahawa Terima kasih.